Hai guys! Welcome back to my YouTube channel! Jadi hari ini kita mau bikin Q&A sambil makan samyang Dan kebetulan kita ini belum makan semua jadi Agak-agak keliatan lapar gimana gitu So, disini tadi aku habis kasih kolom pertanyaan gitu di Instagram aku Dan udah dari beberapa kalian tuh kalo kasih pertanyaan kalian Nah ini juga aku udah screenshot-in sekitar 8 pertanyaan gitu Yang bakal kita bertiga jawab Pokoknya tuh pertanyaannya seputar kita bertiga ya guys So, kalau belum lama-lama aja kita ke videonya Dari pertama Boleh lah kita makan, kita makan dulu Satu-satu sendok samyangnya Baru jawab pertanyaannya Kayaknya belum selesai pertanyaannya samyangnya udah abis deh Kayaknya udah dikit-dikit aja Satu-satunya layak aja Satu-satunya layak aja Kekembangan ini Tanyanya adalah Kenapa bisa saling kenal padahal beda daerah? Ada dua yang jawab Aku Aku Karena Kita kan dulu Ketemunya ini kita karena manajemen Satu manajemen kita ketemu di sebuah apartemen Jadi kan kita kenal gitu Terus dari Terus dari kayak social media juga gitu Kayak pengen ketemu Yaudah ini kita ketemu di Jakarta Ayo kita meet-meet Yaudah ini kita ketemu semuanya di Jakarta Terus dari Lalu aku ketemu sama Samira Aku nggak Ya aku ketemu Kita karena di Instagram Terus gak sengaja ketemu di Surabaya Terus apa ya Pas aku lagi ngungsi gempa di Lombok tuh Tiba-tiba ketemu Samira Malik Ya kita ketemu di apartnya Bryan Dan Dan kita ketemu semuanya Next kita ke pertanyaan kedua Yaudah ini pedas Serius Yaudah Pertanyaan kedua Kenapa lo memutuskan Untuk beli rumah bareng-bareng Ini lah Perlu diperjelas nih Karena pertanyaannya ini Kayak Banyak banget yang nanya gak sih Mek Lo emat yang nanya kayak gini Jadi kita itu gak beli rumah guys Kita menyiwa selama Setahun tahun Jadi karena kita tuh semuanya perantau kan Karena kita kan dari daerah masing-masing Yang bukan dari Jakarta semuanya gitu loh Jadi kumpul di Jakarta tuh Supaya lebih hemat kita Nyewa rumah buat setahun Dan itu kita patungan sama-sama Karena apartemen tuh mahal terus kecil pula Ya sepit banget Jadi kita pindah parah malah biar luasnya Soalnya kita udah berapa tahun tinggal di apartemen Setahun lebih Kita dari 2019 dulu Dari apartemen, apartemen, apartemen terus Karena itu sepit banget guys Gak luasa banget Dan ini juga tahun pertama kita nyewa rumah di Jakarta Dan ini juga tahun pertama kita nyewa rumah di Jakarta Karena sebelumnya kita tuh selalu di apartemen Kita berlapan di rumah Highthouse Dari tahun 2017 Dan di rumah ini kita Taman orang dan jadilah Highthouse Ya Karena rumahnya tinggi Ini dia Highthouse Serius rumahnya meninggi tau Dia gak ngelebar Tapi dulu meninggi Dia gak ngelebar Meninggi Next Keterangan ke 3 Udah 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 gue berdana eh berdata anjir berdana berdata gak tuh udah lama gak mulai guys setahun ini tiba-tiba lulus aja alhamdulillah ya jadi bagaimana skripsinya? apakah lancar? gak lancar kalau aku universitas jurusan administrasi bisnis di UBSI dan udah semester oh semester 3 guys baru kok baru udah corona udah online gak enak nah kalo aku sebenernya aku tuh kemarin sempet kuliah bareng arah cuman aku berhenti di tengah karena gak sesuai sama passion aku jadi saran banget buat kalian nah awalnya tuh tujuan aku kemarin karena aku belum kuliah kan maksudnya aku lagi sibuk sama kegiatanku yang endorsement segala macem nah karena aku juga gak ada kegiatan selain endorsement itu jadi aku memutusin buat kuliah hitung-hitung buat nambah ilmu pengetahuan lah jadi aku kuliah tuh bareng arah karena aku juga kayak bingung gitu loh kayak buat ngisi setahun itu mau kuliah dimana terus ternyata passion aku tuh gak sesuai jadi gak ngasih itulah jadi saran buat kalian kalo misalnya kalian kuliah pilih bener-bener passion kalian jangan asal masuk sumpah dan gak ngerti saya lu ke politik sekarang demo gak sih lu? demo ya? pokoknya pinter-pinter diri di urusan deh buat kalian yang baru masuk kuliah ini tau-tau harus bener-bener dipikir ya oke, next ke pertanyaan selanjutnya gue nge-riptim kok dia tidak kena cuy pertanyaan keempat ceritain dong gimana awalnya Kak Sapira sama temen-temen bisa sesukses ini sekalian motivasi sebenernya kalo dibilang sukses kita ini belum sukses guys cuman alhamdulillah kita tuh bisa ngebiayain hidup kita tuh sendiri di umur kita yang sekarang udah bisa masih orang tua beli something yang kita mau intinya apapun yang kita mau kita gak nyusahin orang tua sama sekali itu sih terutama yang buat kita bersyukur ya kalo motivasi gimana motivasi? iya jangan males jangan mageran pokoknya ya harus semangat terus dan mimpilah yang tinggi jadi jangan takut bermimpi dan banyakkan lebahan lu iya ketau diri ketau diri lu bener-bener pokoknya kita gak nyangka juga kita bisa kayak ini soalnya kita bukan cita-cita kita jadi salah betul, kita cuman iseng-iseng aja tapi kayak di jalanin semakin semakin lumayan jadi rezeki rezeki juga sih next lagi coy bye ini pembertanyaan dari Vina Febri gak mau nanya apa-apa semua mau bilang Kak Safira, Kak Ginda, Kak Tiara sukses terus ya makasih jangan lupa jangan lupa subscribe channel kita jangan lupa subscribe karena itu membantu kita sukses lagi buruan makan lagi coy pasti gak boleh dia yang minum dia yang minum dari Indi Lian first impression untuk kalian bertiga awal jumpa aku dulu ya first impression ku ketemu Ara aku tau apa Ara ini orangnya jute terus kayak gala orangnya itu kayak seram iya apa sih lo kayak gitu-gitu padahal gak kayak gitu terus kalo first impression ku ketemu Mbak Dut awalnya aku memang udah follow Mbak Dut dari lama gak sih terus aku tuh sering ngeliatin dance-dance nya dia kayak aku tuh ngikutin terus sampe aku tuh dulu tuh aku fans mereka berdua jujur aku juga ngambil aku tuh ngilanya ih keren banget nih cowok ini udah cantik tinggi tinggi banget tinggi kita sama sumpah aku kira dia tuh tinggi banget aku tuh ngira Safira tinggi anjir kayak aku tuh ngira dia tuh dewasa tinggi gitu loh ternyata masih kayak anak-anak gitu aku tinggi tuh kayak 175 hahaha lu mau masuk pole one dibale dibale 157 gak sih tinggal kah kalo aku first impression ketemu Safira itu terbaiknya dia kecil terbaiknya dia kecil dan ee karena kan foto dari bawah gak sih gampang kayaknya foto tuh di hotel dia pasti gak pake efek peninggi enggak aku baru tau efek peninggi kakak bercanda terus dia kayak gak mau neger kok gak neger dia kau juga muka ke arah lain jadi udah mending aku diam karena suka disini sendok ikan kayak cemburu cemburu gini jadi mulut kayak canggur rasa jarang oh iya lah oh iya terus aku kayak gak neger dia tapi pas aku kedua kali ke Jakarta aku langsung kayak teguran terus aku minta bantuin dia buat video Unique Scenery terus dari situ baru kita buat video tiktok dan itu buming banget langsung banyak yang like, comment, subscribe itu kayaknya enak Pada bilang, buat video lagi dong, buat video lagi, yaudah Buat DM Kalo sama Maktun, ketemunya pas di, mana Maktun? Di studio apa? Studio Kolbano Kolbano, itu udah lama banget, jadi aku kira Maktun tuh tinggi juga, ternyata agak lumayan gak tinggi, bukan pendek, gak tinggi ya Oh ya, persimgrasian aku ketemu orang tinggi kali, kira dia tuh lebih pendek dari aku, sumpah Terus, yaudah Maktun lucu kan, ini rupanya masih kayak anak kecil Anak kecil kayak, ya kecil-kecil gitu Baik dia, baik dia Karena kami udah kenal juga sih, kayak sering video kol di grup, jadi kalo ketemu ya langsung bacot gitu Jadi gak, diem-diem gitu Gitu lah guys, kalo Maktun, ketemu kita berdua lagi Gimana, seperti apa? Ketemunya apa? Ketemunya apa? Ketemunya apa ya? Ketemunya apa ya? Ketemunya apa sama kalian? Masa aku gak ngira kita gimana? Kayak ngira kita tuh ternyata Hebot Heboh Karena aku udah bilang ya sama, ya sama tadi Gue gak asik tau Yari, gak usah temen dia Gue gak asik Kayak apa ya? Gak tau Heee Yaudah lah Pokoknya sama Sama lah Aku udah bilang, ya sama kayaknya Yaudah Yaudah Next Impressor-impressornya kayak gimana Kayak udah ketembak Hei, nebak-nebak Susah ya orang rombok ya Silisa nebak serang Sisa sedikit guys Silisa dua kali kayaknya Hei, nebak-nebak 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 Terima kasih.